hai 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 Oke terus kasusnya apa saya juga belum tahu saya baru seminggu disini kasusnya apa itu loh kasus 203 korban perdagangan orang 203 korban perdagangan orang kita mendagangin siapa PT-nya PT apa kita sudah melakukan yang diurut PT Capigo dan sudah disana itu udah ada tapi sampai sekarang belum belum ada itu 21 kasusnya terus kita yang yang terpenting sih bukan itu yang terpenting adalah bagi kami bagaimana kita bekerja 2-3 tahun gaji sama sekali oleh perusahaan Taiwan PT Kojeng yang itu yang kau sih yang untuk itu yang memperkerjakan kamu bisa kita kan ditelantari empat bulan di perairan oke 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 terus sampai kita kelaparan apa akhirnya pemerintah Trindad melihat kondisi kita sangat kita wajak datulah datang datang ke kapal setelah datang masih buang makan solar akhirnya kita disangkatan terus pemerintah Trindad itu ikan itu kita menugas tanpa kira waktu ke k 이렇게 e berangkat bersama ke bernama ke kapal dengan ke menjemput kita pulang tapi kita nggak mau dipulangin awalnya kita kompak mau dipulangin karena gaji kita belum dibayar kita mau pulang kalau gaji kita dibayar di atas kapal tapi pemerintah bilang kalau kalian tidak mau pulang pemerintah nggak mau ngurusin kalau kalian nggak mau pulang siapa yang mau ngurusin gaji kalian lebih baik kalian pulang dulu nanti sampai di Indonesia semua hak-hak itu itu akan kita bantu akan kita bantu dampeng ke ini ke instansi ini tapi nyatanya setelah kita dipulangin dilepar sangat ini ini yang datang semua ini semua urban urbani semua urbani ini mau wakil 203 ini hanya 35 wakil dari 203 total Oke terus terus sampai sini yang mengurangi siapa pemerintah bagus dong dipulangin pemerintah PT ini nggak kalau jawab jadi pemerintah bener-bener ngurangin kamu bener-bener tapi kan janji mau mau bantu penyelesaian gaji ini gaji banget oke sekarang apa namanya berarti kan ini siapa namanya bantu nyelesaikan gaji dengan PT apa namanya kita pernah dapat kata KBRI Karakas bahwa KBRI Karakas tidak bisa merenang kapal dikarenakan kapal masih berbendara asing bukan bendera taiwan sedangkan bertentangan dengan surat yang dari KBRI taiwan bahwa dalam surat tersebut mengatakan bahwa kapal bisa dijual di negara di sana terus yang kami penasaran tuh kapal Yongdak yang di Afrika itu itu kapal besar besarnya sama kayak kapal Orion APK nya 60 itu kapal habis sandal habis nendok habis dibenerin itu pas kita mau mau dipulangkan itu kapal udah ditawar sama perusahaan Singapur gini 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 ya besok adik datang ke saya tak jadikan untuk jadi pekerjaan tapi karena Taiwan itu tidak punya hubungan diplomatik maka kan KDI ya kan gini ya besok adik datang ke saya tak jadikan untuk jadi pekerjaan tapi PT apa tadi nah itu gua itu itu urusanku mati akan saya panggil betul dan itu mati orangnya kemana dulu dulu udah orang mediasi tahu orang mediasi tahu dan sempat tiap minggu tuh ada ketemu tapi cuma sekali dia nggak ada daftar resmi nah KTKRN mu resmi apa palsu kalau sudah membayar KTKRN harus 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 punya asuransi kenapa bisa begini Pak dulunya dulu nyokok sih nggak nggak kok siap orang saya bikin di bandara ya nyokok kalau di bandara ya kan ada loketnya Pak loket resmi Pak loket resmi BNB BNB TKI pembuatan KTKRN iya memang ada di bandara saya suruh nggak kok bisa kok nggak bisa ada asuransi kok bisa dikasihkan masalahnya kita nggak tahu itu ada atau siapa nggak ya kan bisa aja orang asuransi bilang nggak ada asuransi jadi ini aneh kalau sudah punya KTKRN kebelum asuransi dari 203 kok sekitar ada 45 orang yang punya KTKRN yang yang 45 dari 203 total yang lain palsu yang lain berarti gelap karena belum keluar kan tahun 2019-2011 oh oh KTKRNnya kena aneh aneh KTKRNnya belum muncul muncul ya awalnya udah disana begitu eksel ketujung ini katanya kan beja putih tapi rupanya katanya disini kalau ini masih ada lakus ada petik disini ya 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 tapi kita cek Pak jadi karena kejadian ini gini Pak mereka bermasalah ya bisnis tapi ternyata Agus 2012 sudah bermasalah ada Amerika juga dari kartu Go itu masih diberangkatkan sekitar bulan Maret Maret mereka udah bermasalah Maret apa? Maret 2013 dan pada akhirnya ABK itu juga bermasalah telpon sama temen-temen sampai Mozambik dia telpon ya kita telpon KBRI ya Alhamdulillah BNT juga cuma batik itu gitu kan dan ternyata ini juga gak dibayar akhirnya di telpon polisi kontraknya dulu gimana? kamu mau gangsuat kontrak kan? ada di BNT sudah ada semua di BNT ada semua jadi mereka cuma 150-150 Mereka ini tidak mendarat paling kecil itu 2 tahun Pak terus cuma di laut dan gak menanya ke darahnya maka tadi sampai 4 tahun saudara intinya kan gini kan kamu minta supaya pemerintah memperjuarkan supaya hak-hak kamu berdaya pemerintah tunjuk kawalur Taiwan di Pantai Glastik di Trinidad untuk 2 kapal penjelasan jadi kapal Yung Nha 073 ini ini sama seperti kapal Orion 501 dan anehkan yang terjual 203 ABK ini misalnya sejuk lawyer pun nanti kelemahnya itu ya belas minus kita kan gak ngerti ya sejauh mana ini yang nakal kayaknya dulu yang nakal PI ini yang disini kalau yang nakal PT-nya disini jangan yang nakal PT-nya disini kalau itu ya percuma ya kita duduk di sana ya itu percuma kalau yang nakal disini kalau dari suatu yang mereka mereka sih ya pekerjaan kapal ini secara aturan ya bang ketika ada APK 35 ya yang paling utama itu para pekerja di las kapal itu harus dibayar seperti itu kalau KPI bertanggung jawab gak? gak ada kita udah coba dateng kamu kan niuran tiap bulan kalau KPI ini bukan anggota KPI KPI mah ngomong kapal ikan oh ini kapal ikan ada duitnya katanya KPI mah karbo jadi ini memang yang kapal ikan mau kita tutup mereka yang jadi layan di Indramayu mereka dapet PKL tiket semua itu sejam sebelum penerbangan jadi kalau mereka mundur mereka dipinta ganti 50 juta jadi mereka dapet kabel yang lain semua ini pas di pesawat pas mau naik pesawat jadi makanya dia gak sempat bayar gak sempat lapar ketika dia mau mundur dia takut di dendak takut keluarganya makanya terus dia berjalan kenapa mundur di dendak apa harusnya ya dendak gitu nah tiket gantin tiket nah kenapa apa harusnya ya dendak triknya PT kalian mau kerja mau kerja kalian mau kerja kalian kenapa kenapa kalian takut di dendak waktu itu karena ada polisi juga waktu itu antriknya PT kalau kita coba polisi kita coba warga kamu yang ntar berada kamu mau kemana juga begitu triknya PT disini makanya saya ini yang pasti yang nakal PT disini kalau yang PT disini daripada kita melelang jauh melelang PT disini sekarang kita cari orangnya nanti kita pakai backlist kita kan akan berperaturan namanya ada yang namanya backlist nanti orang yang sudah pernah mencelakakan orang yang begini gak boleh masuk dalam dunia ini kalau dia masuk dalam dunia ini lagi akan kita backlist gak boleh kita berbayar daripada nunggu lelang disana kejauhan kalau salahnya disini mendingan minta duit disini lelang disana mah hukumnya kita gak tahu kita pakai hukum disini aja jadi berdasarkan pasal 28 kenapa totalnya semua itu harusnya kalau mau dipayar duitnya satu orang satu orang gajinya jadi gaji plus bonus jadi mereka itu tertarik ini gara-gara bonus jangan bicara bonus dulu gaji pokok dulu aja kalau bicara bonus gaji pokok sedikit gaji pokok dulu aja yang penting dipayar kamu yang pokoknya belum dapat meminta bonusnya ya kan memang seperti itu emang di kapal seperti itu orang nuntut gitu yang pokok-pokok dulu kalau yang nuntut ini kalau kamu kalau nuntut 150 juta kali 200 20 miliar 30 miliar ya kan dan gimana duitnya mereka nah begini kalau saya gini saya begini saya hanya sederhana aja kalau memang benar-benar tapi kalau gak benar siapapun tak lawan saya saya gak peduli saya sekarang gini saya cek dulu posisinya legalnya kayak apa gitu loh tapi kalau nance saya kan belum paham tapi yang salah siapa yang goblok siapa pada saat itu ya kan ini kan ada dua kemungkinan nih ini saya belum baca dokumennya kalian dibodohin ya kan ternyata 203 itu buku blognya makanya kan ada dua kemungkinan kalian dibodohin kagak ngerti duduk bekaranya dibodoh-bodohin bisa jadi kan tapi kan namanya orang bodoh gak boleh disalahin kan ya kan tetap baru di hidungin kan kan gitu kan tetapi gak bisa menuntut banyak-banyak namanya kalian korban dibodohin kecuali kalian posisinya benar hukumnya benar apanya benar baru nah tapi yang kedua begini kalau memang si ini siapa beban yang jadi wilayah saya ini ini orang yang masih ada tak panggil sini orangnya siapa yang saya bayar gitu nah ada peduli kalau saya ya kan nah itu dulu yang penting enggak ini serahkan ini urusan disini tak beresannya dulu nanti kalau saya gak sanggup beresin kalian saya panggil saya gak sanggup urusnya begini satu lagi ini kan pelajar buat kita juga blog sering yang pun call center gitu kan kita akan call center gak ada hubungi pada yang kita tahu kalau gue ternyata konsenter osoji jadi saya bisa bisa beban kemudian masalah KTKMN kami berharap kami berharap lebih komit dengan pernyataan bersama dengan mendukung penampusan KTKMN karena apa ya sebenarnya KTKMN itu wajib memperlukan untuk mendata gak perlu keluar kartunya pun bisa gitu dan gak perlu pakai barcode dan lain-lain kami berharap apa yang didapat oleh APKMN 501 mudah-mudahan bisa didapatkan oleh APK dan mudah-mudahan ini sebagai tonggak evolusi mental ke depan perlindungan terhadap TKI saya terima kasih sekali teman-teman bisa menjumpah tadi mudah-mudahan tidak hanya sekedar bertemu tapi saya belum bisa janji karena saya belum tahu itu perkara tapi gini saya gak bisa janji untuk membantu saya tapi saya belum bisa ngomong ini masalah selesai tapi saya akan terbuka artinya kalau saya siapa ketuanya disini namanya siapa kalau saya ada kemajuan kalau saya bilang gak sanggup saya gak sanggup bagaimana saya janji 0819 0819 0819 0819 0819 0819 oke oke ya jadi saya karena saya baru duduk disini tak pelajarinya dulu tak panggilnya Pak tegur nanti tak tolong dilihatnya ini sampai kemana legalnya kayak apa kontraknya kayak apa ininya kayak apa nanti kalau ada kemajuan siapa namanya siapa namanya tadi imam imam takab dari mana itu semua tegal saya tegal tegalnya mana selawin selawin jadi ini kalau misalkan kalau kalau sudah sudah tidak perlu semua datang kita sangat paham kita paham semua dari pertamanya kita datang pokoknya intinya begini pokoknya saya buka kalian datang gak usah bikin demo-demo datang ke sini tak buka 24 jam udah saya datang buka dibuka lebar kalau saya bisa atasi ini atasannya begini nah ini pelajari kalau tak tahu saya undang untuk perkembangannya kalau gak ada solusi solusinya kita datang ke menu kalau ada solusi saya menyerah udah gue menyerah deh kalau gak bisa lu suruh gue mundup gue mundup deh gak ada suara kalau udah menyerah mau apalagi udah parang udah susah maksudnya gitu pak gitu dari sini ngikut ke pemerintah makanya gini daripada saya ngasih janji-janji surga kepada kalian oke saya akan ngomong apa adanya kalau memang saya ini tak perajari kita lihat langsung masalahnya nanti solusinya kayak apa jadi kalian kasih kekembangan saya ke sini kalian gak usah ini gak usah demo-demo karena demo kan omkos ngapain omkos ini udah sekarang ini pokoknya pokoknya nanti begitu sudah selesai anu ini ada saat kalau ada penyelesaian kalau ada kekembangan kemajuan saya panggil oke kalau tidak ada kemajuan saya angkat kalau ada gak puas silahkan kalau saya udah berjalan lu suruh gue mundup gue mundup gak soal ini ini udah bagus ini udah bagus kok pak saya seneng apresiasi masalah apikorion kita seneng kok kita dukung oke pelik ya apikorion kemarin udah beres semua kelar keluarga datangin semua kalau gak anakku tak suruh datangin asuransi udah kelar semua perusahaan yang mengasuransikan saya gak mau tau lu pakai asuransi mau kakak yang dibayar seperti asuransi 3 orang yang meninggal diantara kita juga disamakan haknya oh dulu ada yang meninggal cuma dapat 10 juta per orang bagaimana kalau kalian ini begini muntut hal-halnya sesuatu yang sebelum saya jangan mau tundur tanpa pusing jangan akan datang aja lah agar kita sistem kita bangun yang penting hubusan kalian supaya supaya saya gak terlalu banyak tambah berat oke cocok makan dulu jangan lupa Terima kasih.